musik 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 iya sayang nanti sore ketemunya ya aku harus nyamperin Alex dulu sekarang iya kan harus harus manfaatin waktu juga musik 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 itu kan kamu kayak gitu deh masa ketemunya sama aku cuma sebentaran doang sih musik 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 iya nanti begitu aku lulus S2 aku langsung stay disini nemenin kamu terus ya tapi kan yang aku tuh kangen banget sama kamu ya gak cuma kamu yang kangen aku juga kangen sama kamu musik 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 lo bisa gak carangin mobil? lo bisa nyetir gak? oh bisa buktinya gue sampe sini, berarti gue bisa nyetir salah siapa? salah lo, kelamaan kerja lo ngapain sampah malah ditaruh disitu, bukan dikumpulin oh lo modus ya? lo modus iya kan? lo nyimpak mobil gue supaya gue berhenti terus lo mau kenalan? iya belum pernah kenalan sama cowok kayak gue, iya keren kayak, belum pernah, kasihan boleh gak gue ketawa depan muka lo? asal lo tau ya? lo udah liat kayak lo nih, di pinggiran jalan juga gue bisa temuin oh iya? iya tapi gak ada satupun yang selalu dapetin, karena apa? karena lo tukang sampah eh lo tau, tukang sampah itu mulia ya? lo gak akan pernah bisa ngerasain jalanan yang bersih kalo gak ada tukang sampah Jakarta bisa kelep kalo gak ada tukang sampah, apa sih bedanya tukang sampah sama profesi yang lainnya? tugas tukang sampah itu mulia, biar gak bersihnya sampah kayak lo lo ngatain gue sampah? lo ngatain gue sampah? ha? iya ngomong lagi, bawaan nih, setiap gue liat lo, kayaknya gue pengen buang lo ke Batar Gebang ngomong lagi? lo sampah tes, dipanggil sama pelurah, cepetan kitanya aduh Jang, berapa kali saya akan nyuruh sama kamu, ha? pohon itu harus dipangkas, itu bahaya Jang, ha? musim hujan kayak begini, angin datang, dorma petir datang, jebret jatuh itu membahayakan pada masyarakat yang lain, aduh kamu teh gimana sih? ya, aduh, pak, aduh, puntennya pak ya saya teh udah bilang sama yang punya pohon mangga ibu, pohon manganya saya tebang ya gak boleh pak, dilarang katanya teh pohon manganya sedang berkembang gitu lu sama dia? ha? pak, lu rahwawan sudaryawan, menyuruh nebang pohon mangga itu suruh, bilang sama dia udah tuh pak, malah teh saya bilang, ini teh yang nyuruh adalah pak gubernur masih aja gak mau pak yang bener kamu ngomong begitu iya pak, kalo bawa-bawa nama bapak mah udah gak laku eh, punten pak keceplosan eh, iya pak cik pak, kalau ya? bapak panggil saya oh iya? jadi begini lah ras, bapak mau minta tolong sama kamu tolong sampaikan sama masyarakat jangan bakar sampah sembarangan karena itu asapnya akan mengganggu karena jadi polusi, karanya jadi jelek iya, iya, iya siap, nanti insya Allah bisa saya tanganin ya pak ya betul nih hebat gergelis dan pinter aduh mau gak kamu jadi mantu saya? wih, bapak nih ngaco ah emang anaknya umur berapa? SMA sih eh, saya pak gak suka berondong lu siap kelak, 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 kelak kalo mas suka berondong mas sukanya sama bapaknya polura nih, reda aja coba liat tuh iiii yaudah kalo gitu tunggu dudaku hehehe 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 jadi nungguin saya mati apa saya tinggalin? keceplosan gak tuh bu bercanga iiii yang dasar laki-laki mata peranjang enggak, enggak, enggak ma emang? bapak pikir bapak aja yang bisa nyari yang lain iiii ibu juga bisa waduh nah lo nah lo hehehe kasihin ke dulu hehehe ya halo oma saras oma apa kabar? baik sayang iiii asik boleh oma nanti lu kesana ya siap 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 bagian, lo buang sampah sebarangan bar emang dasar dia aja yang lebay minta gue tanggung jawab lah tapi gue yakin itu modus bro modus itu mau kenalan sama gue tapi untungnya bar mobil lo kagak apa-apa coba kalo dilempar pake batu wih kelar hidup lo iya kan? secara 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 nenek lo bawel banget minta ampun lagi abis gue diparahin abis pasti by the way lo udah ketubu dua orang? belum belum baru juga nyampe nyantai dulu lah tapi gue salut bar sama cinta logistin lo gini tahan men sampe 3 tahun bukan hal sementara tapi itu selamanya kayak gue gitu iiii cowok paling setia di dunia hmmmm lonya yang setia dua orangnya? hmmmm ya jangan salah men dua orang udah pasti setia sama gue iya kali dia selingkuh dari gue gimana ceritanya hei lupa gue ini siapa? hah? hehehe calon sarjana S2 men lulusan luar bukan lokal sorry hahahaha hah? 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 ini apa-apaan berantakan eh? eh lu ngeberesin sama ngeberantakin woi sabar mas sabar-sabar lu hah? ih ih dia lagi turun lu turun cepetan apaan su hah? lu ngapain disini? eh yang ada gue yang nanya sama lu ngapain disini? eh lu barusan modus lu ya? hah? lu turun dari tangga pura-pura jatoh terus meluk gua iya terus kita liat-liatan gitu drama banget hidup lu gua agak geli ya denger omongan lu ya lu kesini mau ngapain gue tanya? lu mau bertamu sama oma Mary? hah? maaf nih gua tau banget oma Mary kayak gimana dia gak mungkin nerima tamu yang gak punya etika kayak lu lu siapa berani ngomong gila sama gua? siapa lu? gua orang kepercayaannya oma Mary lah hahaha orang kepercayaan ngomong suka ngasal lu hahah tahan sih nih orang eh apa? kalian disini oma? ah? kenapa kalian? ini lho oma ada tamu yang gak punya etika yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah oma siapa? orang yang gak sopan gak bertikah oma gak mungkin kan punya tamu kayak gini gak mungkin banget sih lu jangan sembarangan ngomong lu ya hah? oma dia yang gak punya etika lu tukang sampah aja berlagu lu tukang kebon aja berlagu lu sombong lu tukang sampah eh, barah kamu tuh ngomong apa sih? pantesan aja lah rasa itu nilai kamu orang yang gak beretika dan gak sopan pemulukan mama kok malah belahin dia cucinya mama kan bara bukan dia apa? oma? eh maaf nih ini cucu oma iya bara ini cucu oma eh ternyata kalian tuh sudah kenalan ya? Kenal sama dia, Oma. Kenal sama dia, Oma. Tahu gak dia itu sumber musibah? Kenal sama dia, Oga. Apa sih kamu tuh? Kok musibah? Oma, maaf ya. Saya gak tahu kalau ini cucu Oma. Yaudah, kau usah maaf-maafan. Bara itu memang anaknya jahil. Makanya orang tuh gak suka sama dia. Iya, iya. Iya. Oma, apa sih? Andal siapa? Yaudah dah, lebih baik kalian itu kenalan dulu. Salam-salaman dulu. Ayo, kenalan. Taras, ini Bara. Cucu Oma yang baru datang dari Amerika. Ayo, kenalan. Ayo, salaman. Ayo. Eh, kamu salaman. Cepet. Setangannya kan Mbak Yakuman, Oma. Kotor. Ntar kalau gatel-gatel gimana? Bara! Ayo, kenalan. Cepet! Kamu salaman, Oma. Barah! Ini lah, Ras. Yang suka bantu-bantu Oma. Kalau kalian tuh lagi luar negeri. Oh, pembantu. Oh, pembantu. Jadinya ya, tukang kebon, tukang sampah, pembantu. Hebat, kan? Gak level, sorry. Bye. Maafin cucu Oma ya. Gak apa, Oma. Gak apa, Oma. Istirahat aja, silakan. Ini boleh-oleh. Buat kamu, terima kasih, Oma. Iya, iya. Terima kasih. Oma, ke dalam dulu ya. Iya, Oma. Barah! 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 Farah! Aduh laras, laras. Jadi sebelum itu udah ketemu sama cucunya Oma Mary. Bener-bener gak nyangka banget tau gak sih? Oma Mary yang segitu baiknya, lembut, punya cucu mau dengan dia. Aduh. Eh, cari, cari. Gak teka kok. Lo tau gak sih si dadang tukang sayur? Eh, iya, iya tau, tau. Nah. Ya naik satu level-nya dari dia. Sudah, aduh. Serius lo. Eh. Ah, mungkin lah. Eh, gak teka kan. Aduh, aduh. Elah, elah, elah. Ya tekuah, kasih dicariin dua kemana-mana di sini lagi, gak taunya. Ih, kenapa itu mau ngujang nih? Mau? Mau gak? Sekadang, handphone mana handphone. Hah? Ditelepon, tekan apa gak nyambung, aktif. Low bed, man. Iya, saya tinggalan di rumah. Belum dicas lagi. Emang ada apa? Tak. Buatnya Ibu Rahmatnya mampet. Ini kan sekarang musim hujan. Jalanan tertakut kegenang gitu. Aduh, ayo cepet-cepet. Oh iya. Oh iya, lupa-lupa-lupa. Yaudah kalau gitu, gue duluan deh. Mang, ini buat Mang aja ya. Gue ngadih aja. Hati-hati, hati-hati. Apa gitu dong kalau di-telpon tadi angkat gitu. Atuh. Tunggu-tunggu. Maksudnya jadi Barah harus tungguin Mama kesini dulu, baru Barahnya kesana gitu. Pokoknya kamu nemenin Oma kamu dulu. Ma. Ma. Halo, Ma. Baby. Hai. Hai. Hai, sayang. Sayang. Kamu kok mukanya asem gitu sih? Kamu gak suka ya aku datang ke rumah sini? Suka. 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 Kamu kok ngomongnya gitu sih? Suka. Ya tapi kenapa tadi kamu kayak gitu mukanya asem banget? Atau kamu jangan-jangan udah bosan ya sama aku? Atau kamu udah gak sayang lagi sama aku? Kamu gak boleh ngomong gitu ya. Aku gak akan pernah bosan sama kamu dan aku selalu sayang sama kamu. Ya. Tapi kamu tadi cemberut gitu. Terus itu barusan kamu telfonin sama siapa itu? Mama. Oh, Mama. Emang kenapa Mama? Ya enggak, Mama nyeru aku. Stay dulu di sini. Jagain Oma. Padahal harusnya kan aku gak sampai sebulan di sini. Loh. Kok? Kok Mama kamu kayak gitu sih? Bukannya kamu itu masih harus nganjutin S2 kamu ya, Yang? Kenapa kamu gak maksa Mama aja biar kamu gak usah lama-lama gitu di Indo? Kok kamu kedengerannya kayak gak suka ya kalau sama di sini ya? Kok? Hmm? Enggak, bukan kayak gitu. Aku suka kok. Aku setuju sama Mama kamu. Ya kan kalau kamu lebih lama di sini bagus dong. Tapi... Kok kamu malah yang kelihatannya gak seneng gitu kalau kamu lama-lama di sini? Ya karena aku mikirnya kalau izinnya aku sedikit jadi makin cepet lulusnya. Kalau aku udah lulus, aku bisa tetepin diri untuk stay di sini. Tiap hari sama kamu, nemenin kamu. Kamu gak suka. Aku suka kok. Aku suka banget, Yang. Kalian aku sama kamu. Sama. Eh, 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 eh. Ngapain kalian berdua-duaan gitu? Pacaran itu mulai aja. Tapi gak usah pake dempet-dempetan segala kali. Oma, kayak gak pernah muda aja sih Oma. Ih, kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang nanggung? Oma juga kan? Jalan aja, Oma lagi bawel. Eh, eh, mau kemana? Eh, eh, eh. Bye, Oma. Eh, eh. Dasar. Hah, ini nih. Anak-anak jaman now. Sayang, baru pulang dari Amrik aku pikir udah lupa sama pisang kayak ginian. Taunya masih inget. Dia gak akan lupa deh. Kan gue kesuka anakku. Ya udah, aku bukain. Me. Makasih ya. Manis. Oh ya? Gak, kamu manis. Bisa aja. Ya udah cepetan makannya. Ntar di depan ada lampu merah, ada CCTV-nya. Kamu bisa ditangkap polisi makan sambil nyetir. Ya udah. Peraturan baru. Ya kan emang kayak gitu. Uh. Eh, uh. Eh. Woi. Dia lagi ngapain sih ngikutin gue? Itu siapa sih? Itu, tukang sampah. Ngapain? Sorry nih. Lo tau peraturan kan? Bentar. Peraturan apaan, ha? Jalan buang sampah sembarangan. Yang buang sampah siapa? Lo bisa makan pisang kan? Buang sampah di mana? Di jalan ya? Ini kayaknya mobil bagus sih. Kalau gak salah, mobil model kayak gini, dalamnya tuh ada toang sampah. Kenapa gak ada buang disitu? Kenapa harus di jalan? Hah? Halo kok sombong banget sih? Cuma jadi tukang sampah aja udah berani ngatur-ngatur. Sebentar ya. Ini urusannya kebersihan bersama. Jadi gue mohon banget sama lo, ambil lagi tuh sampah yang udah lo buang tadi di jalan. Gue gak mau. Lo gak mau ambil sampah? Gue gak mau. Lo mau apa? Hmm? Wah ribet. Eh, balikin ya. Gue bilang, sekarang lo ambil sampah lo yang di jalan. Lo nyebelin banget ya. Yaudah, gue bilang gak mau kan? Eh. Yang, yang. Bentar. Bentar, bentar. Hey. Hey, balikin gak kunci gue? Eh. Eh, gue laporin lo ya. Kelurahnya biar lo dipecat lo ya. Eh, kamu lapor. Laporin aja. Selama gue bener, gue gak takut. Lo nyebelin banget sih. Apaan sih? Eh, eh. Tuh, tuh. Lo liat sampah lo ini. Sini. Enggak, lo liat sampah lo. Lo liat sampah lo. Eh, balikin gue juga. Ih. Ah. Sampah lo. Buang dulu tempatnya. Eh. Buang ya, senar. Buang ke tempatnya. Gimana tempatnya? Gak ada tempat sampah di sini. Buang buas. Makanya, kalau nyuruh orang buat buang sampah pada tempatnya, lo sediain tempatnya. Terima kasih sudah buang sampah pada tempatnya. Buang. Lo itu jalan yang paling beli di dukungnya. Menurut gue. Masa. Bye. Buang sampah tempatnya ya, lain kali, Ki. Laras? Eh. Eh, hai, Ray. Kok belum pulang sih? Pokoknya udah ganti sip ya? Iya. Ini sih udah selesai sih, Ian. Oh. Oh. Kalau lama? Eh. Ini cimbulan dapet. Oh. Perhatian banget sih. Ini pasti comro ya? Iya. Iya, adik. Seneng. Makasih loh. Perhatian banget sih. Karena aku pacar dalam. Aduh, aduh. Ning, ning. Coba lihat. Ini dilemah nih. Namanya teh dilemah. Mau dilaporin ke Bu RT. Aduh, saya teh rasanya gak enak itu. Kalau gak dilaporin, nanti pasti saya dimarahin ini, Ning. Disangkanya teh gak merhatiin anak buah gitu. Aduh. Terliur, eh. Ah, Bang Ujang. Kayak gitu aja dipikirin. Udah, wales aja santai. Bilang aja kalau ngeliat. Udah kita tuh gak diim. Gak ngeliat gimana? Orang segede gitu. Masa gak keliatan tuh. Ah, ya bilang aja. Itu bukan laras, bukan orang. Kayak gitu kan. Kalau bukan orang, teh naon. Daon. Paling-paling nih. Oh iya. Eh, kasih yang sabar ya. Aku jauh sekarang lagi deketin nyokap aku buat bisa terima kamu. Sayang, kamu tuh kenapa sih dari tadi mukanya gak seneng gitu? Ya masih males aja sama orang yang tadi tuh. Dia pikir deh siapa nyuruh-nyuruh aku. So iya banget tuh orang. Ya udah sih kamu laporin aja ke Pak Lurah. Kan kamu bilang sendiri katanya papa kamu deket banget sama Pak Lurah. Iya, maunya gitu. Cuma masalahnya Oma tuh sayang banget sama dia. Oma tuh kayaknya suka banget sama dia. Oma sayang banget sama dia? Kok gitu sih? Iya, aku juga gak tau. Oma bisa kenal sama orang kayak gitu. Tapi aku tau katanya. Ya, Oma yang bilang sama aku. Dia tuh sering batu-batu Oma. Katanya bersihin rumah lah, apalah. Yaudah, ngasih dipikirin. Mending kamu mikirin aku aja. Mikirin gimana caranya nyenengin aku. Iya kan? Ayah, aku lupa. Aku kan datang kesini kan buat ketemu sama kamu ya? Hmm, iya. Iya bener, maaf. Maaf, maaf, maaf. Nyebelin banget lagi antara orang. Yaudah sih. Dirikin? Hmm, gak penting. Oh. Aku malah dimatiin. Aku tuh bete banget tau gak sih? Itu loh yang suka nawar-nawarin kartu kredit. Udah dibilang aku gak mau. Masih aja di telponin terus. Gimana ya, Dore? Sebangat dihubungin. Aduh, mati gue. Ngapain sih itu si Rio datang kesini? Kamu kenapa? Aduh, perut aku sakit banget yang. Aku ke toilet dulu ya. Yeh, denger dong. Sakit banget yang. Ntar aku balik lagi. Dora. Dora. Kamu ngapain disini? Dari tadi aku nelfonin kamu. Kok susah banget sih? Kamu kenapa sih? Oh. Iya maaf ya. Soalnya tadi hapenya dimatiin. Tadi tuh ada meeting penting banget. Jadi hapenya harus dimatiin. Oh iya, kamu mau kemana? Kita pulang aja yuk. Ya, aku nyariin kamu dari tadi. Tadi aku liat kamu di jalan sama cowok. Ya, terus aku ikutin kamu. Kesin ketemunya. Itu cuma klien doang kok. Yaudah yuk, pulang yuk. Yaudah yuk. Dora kemana sih ke toilet? Katanya lama banget. Ngapain dia di toilet? Tidak aktif atau berada di dua peserta. Pokoknya juga gak aktif. Eh, Laras. Iya ya bu. Kamu tuh emang gak punya pikirannya. Saya kan udah bilang berkali-kali kalau kamu itu jangan deketin anak saya. Ibu, bisa gak ngomongnya gak di sini? Saya malu kalau kedengaran orang. Biarin aja. Biar semua orang tahu. Kalau kamu tuh gak pantas jadi pacarnya anak saya. Tahu kamu. Pokoknya mulai hari ini. Kamu harus putusin anak saya. Tapi kan kita saling cinta, bu. Cinta, cinta. Eh, saya tuh gak mau ya. Anak saya yang ganteng. Yang punya masa depan cerah. Pacaran sama kamu. Tukang sampah. Eh, bu. Emang tukang sampah itu pekerjaan yang hina apa? Kan tukang sampah itu dibutuhin di kalangan masyarakat. Ya jelas hina lah. Buang kerjaannya. Ngeruk-ngeruk sampah. Ngurusin banjir. Ngebangin pohon. Pokoknya saya mau anak saya tuh nikah dan pacaran sama dokter. Sama orang bang. Bukan pacaran sama kamu. Yang tukang geruk-geruk sampah. Amit-amit deh. Ibu pernah bayangin gak? Kalau gak ada tukang sampah. Pasti semua masyarakat pada panikan. Banjir dimana-mana. Gak ada yang ngurusin. Kamu tuh jangan sok nyeramain orang tua kayak saya ya. Saya itu pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kamu. Kamu tuh harus ngerti. Tahu. Kutahu cinta ini tak wajar. Kau tak harus menyakiti dia. Ya Allah. Punya bu RT kayak begitu sadis bener. Kalau bu RT-nya kayak begitu gimana warganya nanti? Udah biarin aja. Hmm gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Gue bisa bedain. Mana tugas gue. Masih harus gue kerjain. Mana yang harusnya berbeda. Lain sabar ya. Selamat. Halo Oma. Laras. Kerumah Oma dong sekarang. Aduh. Oma mau minta tolong nih. Oma mau nyalain kompor. Tapi puterannya keras banget. Bibinya kemana Oma? Bibi itu pulang kampung. Katanya anaknya sakit. Terus supir juga gak masuk. Cepat ya Laras. Ke rumah Oma sekarang. Ya udah saya kesana ya Oma. Sebentar. Iya, iya. Oma tunggu ya. Mang. Ming. Aduh. Kok keras bener sih? Aduh. Rusak deh ini. Apa? Harus. Ini lho. Puterannya keras bener. Rusak kali ya? Aku coba ya. Untung aja kamu dateng. Abis Oma mau petolong sama siapa? Kalau bukan sama kamu. Oma. Ini gak keras nih caranya ya. Oma teken dikit. Terus puter. Eh. Alhamdulillah. Nyala. Jadi gak rusak loh. Enggak Oma. Ya ampun. Abis Oma jarang ke dapur sih. Iya gak apa-apa. Oma tuh mau masak apa sih? Itu lho. Oma mau masak-masak buat barang. Barang itu suka banget. Masakan sop buatan Oma. Eh iya. Nanti kamu bareng ya. Makan siang di sini. Aku makan di luar aja sama temen-temen yang lain. Aduh jangan dong. Oma tuh kepikin sekali. Makan sama kamu sama bara. Ya. Mau ya? Iya. Iya Oma. Bener gak? Ntar dateng. Kalau enggak. Oma akan cari kamu di kelurahan. Enggak enggak. Aku dateng. Nah itu baru cucu Oma yang cantik. Cucu? Iya dong. Makasih ya Oma. Yaudah. Ini gini ya masaknya. Ma. Hati-hati Oma jangan terlalu besar alat papini ya. Oh iya. Kemana lagi dia? Maaf ya sayang. Ruta aku tuh sakit banget. Aku gak bisa balik lagi ke meja. Terus kenapa handphone kamu gak aktif? HP-nya lowbed yaang. Maaf ya. Kamu jangan marah dong. Aku gak mau kamu marah sama aku. Ya kalau emang bener kamu sakit. Seharusnya kamu ngomong sama aku. Aku bisa antar kamu pulang atau ke rumah sakit. Aku gak mau repotin kamu sayang. Aku langsung naik taksi aja. Aduh. 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 Laras. Laras kamu kembali. Nanti aku telepon lagi ya. Ada yang jatuh. Aduh. 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 Barak. Barak. Aduh. Ini pasti ulah kamu kan. Kamu abis bikin susu airnya kemana-mana. Tuh akibatnya. Jadi jatuh deh Laras. Ya emang dianya aja yang salah. Udah tau ada air susu di lantai. Pake diinjek. Ya jatuh ma. Ya ampun Barak. Kamu itu nyalain orang lain. Padahal kamu yang salah. Ayo sekarang bantu Laras berdiri. Ayo cepat sekarang kamu bantu Laras berdiri. Ayo. Gak mau udah bisa sendiri kok. Bisa bisa. Tuh. Bisa bisa katanya. Barak. Tuh kan Barak ayo bantu dong. Bisa om. Bisa bisa. Bisa. Yaudah om. Saya terbisa dulu om. Kamu. Bisa jalan. Iya bisa kok. Yaudah. Tapi jangan lupa. Nanti siang kita makan bareng ya. Terima kasih ya om. Tunggu. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih ya om. Terima kasih ya om. Di mana-mana ada kamu. Ras. 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 Tunggu dulu Ras. Ras. Eh. Ras. Ras. Kamu kemana aja sih? Tunggu dulu deh. Ray. Udah deh. Jangan. Ras. Aku cari kemana-mana kamu. Ras. Ray. Mendingan kamu jangan cari aku lagi deh. Kenapa? Ibu kamu kan gak suka aku. Ras. Enggak Ras. Aku sayang sama kamu. Ya. Nanti aku bilang sama nyukap aku. Ya. Aduh. Ray. Ih. Jangan nekat deh. Gak mau ah. Lagian aku kan kerja di sini gak enak dong. Yaudah Ras. Sekarang juga kita ketemu nyukap aku. Ya. Ayo. Iya gak usah. Jangan nekat. Sumpah. 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 Jangan nekat. Aku tuh kan lagi kerja di sini. Aku gak mau. Ada juga cowok yang mau sama dia. Gue pikir cewek kayak gitu gak akan laku. Haha. Eh janganlah. Gak enak sama ya. Yuk. Beneran deh gak usah. Ayo. Aduh. Hei. Kita jelasin sebuah. Aduh gak enak tau. Apa-apa. Takut lah. Pokoknya mama gak setuju. Apapun alasannya mama tetep gak setuju. Ma. Mungkin aku sayang sama Ras. Laras juga sayang sama aku. Iya gak Ras? Tapi mama dan papa itu gak suka Ray. Dia itu cuma tukang sampah. Mama. Kok ngomongnya gitu sih? Yang penting ma. Laras orangnya baik. Kalau kamu tetep memilih dia. Mama gak akan bayarin uang kuliah kamu lagi. Bu, 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 bu. Bu, bu jangan sampai kayak gitu ya bu ya. Ray harus tetep kuliah. Saya janji sama ibu. Saya gak akan deketin Ray lagi. Laras. Ray. Kamu harus kuliah. Kamu harus dengerin ibu kamu. Saya pilih dulu. Laras. Baras. 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 Ayo, sekarang kita makan siang sama-sama ya. Udah, kamu anggap rumah aja sendiri ya. Ayo sini. Duduk ya. Kamu tuh ngapain sih? Kayak ada bau-bau apaan gitu. Kayak ada bau parit atau apa gitu. Omak-omak aja, Mie, ini bau apa ya? Nggak biasa-biasanya loh rumah kita. Pasti kamu yang bau. Kamu itu kan habis dari luar. Dari pagi tadi, kan? Omak, omak lupa ya bara itu mandi sehari tiga kali. Setelah mandi, bara pake parfum. Harga parfumnya berapa? Masa lupa? 22.500.000. Kamu tuh ya. Jangan sombong begitu. Tantas. Ayo, disendok nasinya. Diambil sayurnya ya. Iya, omak. Kamu pasti sebel kan sama bara? Nah, udah. Cuekin aja omaknya. Omak, kok ngomong gitu? Abis kamu itu ya, ngeledekin laras terus. Kasian kan laras? Jadi sedih, tersinggung. Iya, saya enggak dengar ke omak. Sebel gimana? Dia lagi seneng omak. Orang tadi habis pacaran. Apa? Laras punya pacar? Enggak lah omak. Cewek kayak saya kan emang siapa yang mau sih. Ih, kamu itu enggak boleh gitu ngomongnya. Kamu tuh ya, udah orangnya baik, pintar, sopan, cantik lagi. Pasti banyak yang suka. Eh, sama omak itu habis bohong. Jujur aja, lu udah punya pacar bilang punya pacar. Ngapain pake bohong? Lu bisa enggak soal tau? Gue bukan soal tau, emang gue tau. Munafik banget sih lu. Bau. Lagi omak, orang kayak gini ngapain sih diajak makan siang bareng? Aduh, ngerusak mood aja ini orang nih. Oh ya ampun, Mbak Radian. Ayo kita makan. Ayo, sendok masih nyayu. Ayo. Omak, omak, omak udah lapar nih. Kenapa, omak? Kenapa sih harus lu duluan? Ah, tangan lu itu kotor. Udah, udah, udah. Sana, sana, sana. Ayo. Omak mau nambah lagi? Jangan, jangan. Aku mau udah cukup. Jangan. Om, bisa anda. Ah? Iya. Silahkan, silahkan. Laras, ya nanti kapan-kapan kamu ajarin Barak ya. Itu nebangin ranting-ranting pohon. Omak tuh takut. Kalau gak ditebangin, kalau musim hujan, bisa jatuh kan tuh ranting. Banjir di rumah omak. Omak, kenapa jadi kita kayak orang susah? Kita tinggal kasih duit aja ke dia biar dia ngurusin semua. Barak, kamu itu laki-laki. Laki-laki itu harus bisa apa aja. Masa kamu kalah sama perempuan yang sebabisa seperti Laras? Papa gak bisa apa-apa. Omak gak marah sama papa. Eh, enak saja kamu ngomong. Papa, kamu itu rajin. Rajin mengerjakan apa aja? Sekarang aja dia lagi sibuk kerja di kantor. Omak, pokoknya Barak itu gak mau. Kenapa sih omak tuh kayak ngeribetin banget, ngangguin. Ini kan Barak lagi liburan ke sini. Ribet, omak. Selamat siang. Selamat siang, Dora. Ayo ikut makan, sayang. Ini kenapa bisa ada tukang sampah makan siang bareng di sini ya? Kamu tuh ngomong apa sih, Dora? Omak, omak gak tau dia itu siapa. Kenapa coba omak bisa mau makan bareng sama dia? Dora, kalau ngomong tuh yang bener dikit, sopan dikit. Emang kenapa? Kalau omak ngajak dia makan bersama, emang ada yang salah sama dia? Oh my God. Omak. Tapi kan omak, dia itu tukang sampah. Tukang sampah. Iya kan? Dora, kalau kamu mau makan sama-sama, silahkan duduk. Tapi kalau kamu gak mau, jangan di sini. Oke? Ayo, kita makan lah. Kok omak marah sih? Omak tuh gak marah, sayang. Tapi omak gak suka sama orang yang sombong. Ayo, kamu kalau mau makan, silahkan duduk. Kita sama-sama tahu kalau dia emang kemong sampah. Ya, gak apa-apa, sayang. Ayo, duduk. Makan. Makan-makan. Jadi gini, Rai, itu tolong serahin ke Pak Yoyo Opuk, Barga Harja, ya. Iya, Pak Barga Harja, ya. Eh, Lares! Ah, Bapak. Baru saya cariin Bapak. Mau apa nyari saya? Saya mau izin besok. Enggak boleh. Besok kan kamu baksos. Kamu harus masuk. Wih, lupa Pak saya, Pak. Mau kemana sih? Sudah? Hmm, aja kamu pucat, sakin kamu. Enggak, saya... Saya mau pulang aja dulu ke rumah. Kenapa kamu gak berdasar ini? Enggak, bukan gitu. Mendadak kangen orang tua. Enggak. Kangen. Yuk, si, si. Kita ngobrol udah namanya. Hmm? Ayo. Begini. Ini menurut informasi tim detektif penurahan. Hmm. Kamu lagi pacaran sama anak CFA RT, ya? Eh, enggak ah. Udah putus. Udah. Mas putus. Pasti Bu RT-nya. Udah setuju ya. Hmm, kata siapa? Ya udah, gak usah dipikirin. Enggak jodoh aja. Bu RT-nya itu memang suka, ya, agak-agak, karena anaknya sama sekarang, mah, rumpi. Gitu dong, senyum dong. Jadi Bapak semangat. Nih. Lalu bisa aja. Jadi kalau Ibu yang senyum, Bapak semangat gak kerjanya? Ya, atuh, Ibu, lihat kesini. Nih. Ya, pasti semangat, atuh, Ibu. Ibu itu kan cinta sejatiku. Oh, sayangku. Tidak mungkin aku melupakan dirimu. Ibu kan istriku secantik jelibah. Betul gak, Nek, Laras? Hmm. Udah sakit. Jal. Gimana, Nek, ayo? Nek, Laras. Jangan percayain ya sama Aki-Aki. Enggak, kan, Laras? Enggak, Pak. Kalau rama gak gombang sama Laras. Cuma bikin semangat doang ya, Pak, ya? Duga. Gak, Pak. Lihat, lihat, lihat. Ah, ini pas banget nih. Oh, istriku tercinta. Ini bukti cinta nih buat kamu nih. Gak mungkin, Aduh. Kita kan udah tua. Nasa cemburu. Ambil. Walaupun buah ini cuma buah plastik. Yang penting hatinya tidak paus. Ya. Ya udah, Pak, Bu, Laras mau lanjut kerja dulu ya? Iya. Ya, permisi. Oke. Jadi lo sering dibandi-bandi sama rumah lo? Ceng, petugas besihan itu. Ya gitu, males banget kan gue. Bagian, lo keterhaluan sih. Masa mau tolong ranti pohon aja kagak bisa? Bukan masalah gak bisa. Kalau ada petugasnya ngapain? Gue yang turun tangan. Hah, kerjanya mereka apa? Kata lo ceweknya cakep. Terus? Boleh dong. Dikenalin. Nah, males gue yang ada di pageran. Iya lah. Laper tau. Bro, itu kayaknya cewek lo deh. Makan aja. Iya. Mbak, kamu kenapa ada di sini juga? Ini siapa? Lo mau tau siapa gue? Gue cowoknya. Eh, gue nanya dia, bukan nanya lo ya. Lo, lo diem. Selesa aja, men. Lo diem! Mbak, Raa... Aku bisa jelasin. Mau jelasin apa? Ini orang yang gak penting ini, yang gue gak tanya, dan dia udah ngomong. Dia tuh cowok lo. Lo mau jelasin apa? Lo mau tunjuk juga, men. Lo mau tunjuk gue. Hah? Mau apa? Mau apa? Bara, 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 Bara. 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 Ini semua gak sama kayak apa yang kamu bayangin, kok. Iya, gak sama. Sama apa yang gue bayangin. Gue ngebayanginnya lo itu setia. Nyatanya apa? Lo selingkuh. Bisa putus. Selesai. Bara. Bara. Udah, udah. Ngapain kamu ngejarin dia lagi? Gue mau air flu deh. Iya, nih. Wah, mas. Oh, oke loh, Don. Keren banget gelo, sombong banget. Lihat gue kayak orang gak kenal. Hebat. Bayangin banget. Gue becek-becek kayak squishy tau gak? Sombong bener dia tuh anak ya. Ternyata gila. Emang. Tapi, ganteng juga. Gila lah, sempet-sempetnya lagi kalau ganteng. Apanya juga, bak. Percuma juga kalau misalkan dia sombong gitu. Males liatnya. Oh, gitu. Kenapa tuh anak? Mukanya gitu amat. Ih, kok gue malah mikirin dia sih? Amit-amit. Ya udah, yuk. Yaudah makan, yuk. Laper, nih. Hati senang berdipu, sayang. Janji terutam. Akanku kena. Gila satu, tumbuh seribu. Cintaku satu, hanya untukmu. Habis gelap, tebitlah terang. Gilau abimah. Adikku sayang. Barah. Barah bangun, ayo bangun. Barah. Eh, Barah. Bangun. Siapaan, coba? Bangun. Nah, di depan tetangga udah nungguin. Mau kerja bakti. Ayo cepetan. Ayo, ngantuk. Aduh, pakai ngomong ngantuk lagi. Ayo, kamu tuh harus kerja bakti. Nggak enak sama tetangga. Ayo cepetan. Iy, omah. Ngantuk, ngantuk. Barah masih mau tidur, ngantuk. Pokoknya omah nggak mau tahu. Kalau kamu belum bangun, omah siram nih pakai air. Iya omah, kenapa jadi kejam banget sih sama Barah? Ngantuk, ngantuk. Beneran, ngantuk. Pokoknya omah nggak mau tahu. Kamu tuh harus kerja, kerja, kerja. Ayo, cepetan. Itu, biar ada pasukan orang mereka aja yang kerja. Mereka yang bersih-bersih. Mereka yang kerja bakti. Barah, ini kerja bakti untuk lingkungan rumah kita. Kalau pasukan baju orange, itu kerja untuk sarana umum. Berarti nggak? Kenapa tidur lagi? Kasih duit aja, kasih duit omah. Mereka yang kerja sekalian. Nggak, nggak, omah. Sarana umum, sarana khusus rumah kita juga. Nggak, nggak. Kamu harus bangun. Omah, ayo. Bangun, cepet. Bangun. Ayo, bangun. Ayo. Omah tuh malu. Omah tetangga. Ayo, cepet kerja bakti. Ayolah. Cepet. 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 Ayolah. Ah. Lo nyuruh gue bersihin parit. Ah, come on. Jadi, kenapa sih? Ini parit kan nyambung ke rumah lo? Gue nggak mau. Hah? Gimana, gimana? Gue nggak mau. Gini ya. Kalau misalkan, ini parit, isinya banyak sampah, terus nanti rumah lo banjir, gara-gara paritnya kotor gimana? Eh, nggak mau lah, kok. Ya udah, makanya bersihin kok, misalkan lo nggak mau banjir rumahnya. Lo tau bau nggak? Dan gue jijik. Kalau lo ya mungkin udah biasa lah ya, yang sampai kotor-kotoran kayak gini. Gue, jangan kan bersihin parit. Megang sapu aja gue males. Yaudah, yaudah. Nggak mau bersihin kan? Nggak. Yaudah lah. Paling gue yang ngomong sama Palura aja. KTP lo nggak usah ditanda tanganin? Tuh, tuh, tuh. Lo tau dari mana kalau gue lagi bikin KTP? Oma yang cerita. Baal. Makanya buruan. Buruan, nggak usah. Lo nggak usah pakai ngancem-ngancem. Oma lagi ngapain sih cerita. Kayak begini aja diceritain korang-ngancem. Loh, gue nggak ngancem. Ayo, gue ngasih lo pilihan loh. Bersihin atau KTP? Itu namanya bukan pilihan. Mau nggak mau gue harus bersihin, ya kan? Udah. Udah, ngadung oleh. Udah, udah, ngadung oleh. Yuk, bersihin, bersihin. Nggak usah didorong, gue bisa sendiri. Udah, bersihin. Nih, pakai ini nih. Astaga. Lu. Laki bukan sih? Bisa diam, lu. Enggak, lu tadi nyuruh gue bersihin parit. Sekarang lu nyuruh gue bersihin sampah. Yang bener aja dong lu. Mas, kan mas tinggal taruhnya ke situ. Ngapain dikumpulin ke sini, lu bikin kerjaan aja. Biar ngumpulin dulu, mas. Gimana biar ngumpulin aja di situ? Udah, biarin, biarin. Lu ngomel-ngomelnya aja. Udah, kenyang ngomel-ngomelnya. Hah? Udah beresin. Bau, lu tahu bau nggak sih? Bau? Iya, tapi sampah. Dimana-mana sampah itu bau. Makanya supaya nggak bau, ngeberesin sekarang. Gue nggak mau. Gue mendingan ngasih duit orang yang tadi itu ya. Kerja aja setengah-setengah. Ngapain gue ngotorin tangan gue? Coba lu cari orang. Ya, ini gue mau nyari. Apaan lagi sih? Jangan lu pikir lu punya duit, lu bisa bayar semuanya pake duit ya. Lu kerjain sendiri. Bau, lu tahu bau nggak sih? Ya kerjain supaya nggak bau. Gue heran sama lu ya. Lu cowok apa cewek sih? Sama sampah aja. Lu tuh takut, takut kotor gitu. Cewek ya? Takut sama sampah. Lu bisa cuci tangan kali nanti. Aduh. Sampah-sampah kayak gini nih, yang bikin paret jadi mampet. Ruh. Res. Gimana sebelah sana? Recheck. Udah, Mang. Parti yang sebelah sana mampet nggak sih? Nggak, mancar. Di sana mampet. Tapi kok banjir ya di bawah? Nggak tahu deh, Tumpe ini biasanya nggak gini ya. Ya ampun, hujannya gede-bener. Aduh. Ibu, kasihan, Oma. Oma kebanjiran. Yaudah lu kesana cepetan, mbak. Bantuin kasihin ke Oma panik loh. Iya, iya. Ke sana ya, Mang. Iya, iya, iya. Cepetan ya. Ayo, Mang. Bandir, Barak. Barak. Cepet keluar banjir, bantu ini. Aduh. Aduh. Apa lagi, Oma teriak-teriakan. Aduh. Bandir, nih. Bandir, Barak. Barak. Cepet keluar banjir, bantu ini. Banjir. Oma, Oma. Kebanyakan yang milihin gula yang begini, nih, Oma. Ini tuh komplek. Oma, masa komplek banjir? Air. Oma, disini juga banjir. Aduh. Aduh. Oma. Taras. Udah, aku aja yang darasin. Iya, nih. Barak mana, Barak? Bantuin laras. Kamu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Oma. Atasih ya. Iya, iya, Oma. Barak! Barak! Kamu mau ya? Rumah Oma kelelek air? Buangin kemana, Oma? Ini airnya kebanyakan. Mau dibuangin kemana? Kamu tuh lagi apa nggak sih? Masa air aja takut? Bukan masalah takut, Oma. Tapi kalau Barak turun ke situ, yang ada kaki Barak kena air. Airnya keputul. Tergantung-tergantung. Gimana? Suruh orang-suruh orang. Panggil orang, Oma. Ya ampun, Barak. Semua orang dekat di sini lagi kebanjiran. Mana mungkin kita minta bantuan mereka? Itu tuh gimana? Ya udah, kamu lah. Cepetan. Jangan, dong. Ya ampun. Ya ampun. Aduh, bu. Aku menatang laras. Gimana nih? Oma, sekarang Oma naik aja ke atas. Biar laras ya, harusnya. Iya, iya. Makasih ya. Oma ke depan dulu nih. Iya, Oma. Tihati, Oma. Keleset. Eh, tugas lo ya. Si ini. Kepi ini semua. Halo, lo ngapain di situ? Ya gue di sini lah. Ini tuh gak selalu digaji buat itu. Lo beresin dong. Gue gak mau. Dengeran, lo gak mau beresin, ha? Kenapa gue baju? Oh, masih mau ini kan? KTP gue udah jadi. Sinin. Sinin gak? Sinin. Nope, 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 nope. Sinin, KTP gue. Lo harus beresin dulu. Gue gak mau. Ya udah. Gue jemlungin ya. Eh, lo jangan ngancep gue gitu dong. Gue bayar sini. Oh, wow. Bayar. Eh, sejak kapan ya gue bisa disogok? Gue ingetin sama lo ya. Kalau lo mau KTP lo, lo harus kerja dulu. Sini. Sini kali, sini. Sini. Ini cuma air loh. Ya gue tau ini air, tapi air ini kotor. Lo tau gak air kotor. Kaki. Kaki, bukan masalah cowok-cowok. Lo jangan so higienis deh. Lo cowok loh. Kerja. Ya ampun, banjir. Barah. Barah. Cepet sini. Banjir. Barah. Ya, Oma. Dimana-mana kan banjir. Aduh. Banjir. Banjir. Ini barah. Ya ampun. Aduh. 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 Bersih, mohon. Bersih, mohon. Bersih, mohon. Ya ampun. Lalu, barah. Bersih, aku, barah. Aku satu langkah untungmu. Habis gelap, tebitlah terang. Ilah wabima, adikku sayang. Dengamlah tangan, tahu ku kenang selamanya. gorau. Bersih, koil연 di nakamalah. Omaz, ji tu n столько helping, eh? Ya ampun, kayak si. Kamu kenapa? Kamu sakit. Bentar, Oma pereksa dulu. Coba Oma pereksa dulu. Ya ampun, kamu tuh demen ya? Enggak, Oma. Ya udah, bentar. Oma mau ambil obat dulu ya. Bentar saya. Eh, kamu kenapa? Laras, kamu kenapa Laras? Barak, Barak tolonglah, Laras. Laras kenapa, Oma? Pingsan. Ayo kita angkut ke kamar. Kita panggil dokter. Ayo pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Ayo. Laras, enggak ada sakit apa-apa? Enggak ada penyakit apa-apa kok. Cuma dia butuh istirahat saja. Dok, beneran enggak apa-apa kan? Enggak ada apa-apa kok. Ya. Jadi mari saya antar. Udah enggak usah, biar Oma anjing angkat dokter ke luar ya. Kamu jagalah Laras ya. Ya, Oma. Apa itu? Ya. Sembo ya. Ini kamu yang bener diinformasi dari siapa? Bener dia sakit, si Laras? Iya bener, Atum. Masa saya ngebohong, Mas. Masya Allah. Sekarang si Laras lagi di rumahnya sama Mary. Terus saya kan menelepon orang tuanya. Yah, saya pun enggak tahu nomernya berapa. Siapa tahu Bapak tahu nomernya itu. Gini aja deh. Sebelum kita kasih tahu orang tuanya, kita tengokin dia ke tempatnya dulu yuk. Ya udah tuh. Ayo. Juriskan, Pak. Ya udah. Udah bangun. Kok gue di sini sih? Ini lamar lo? Iya. Lo sakit. Emang udah enak kan? Hah? Udah lo di sini aja lo istirahat. Itu kata dokter. Setelah itu kecapean kerja, lo gak merhatiin pondisi fisik lo sendiri. Kecapean, terus lo sakit. Maaf gak ngerepotin. Enggak. Saya intinya lo harus istirahat dulu aja. Too bad, baik. Gue minta maaf ya. Kalau kemarin itu gue kasar sama lo. Gue jahat sama lo. Jadi gue minta untuk hari ini aja lo perhatiin di kondisi kesehatan lo. Paling gak istirahat. Karena gue gak mau lo sakit. Tapi gue gak bayang ya. Kalau gak ada lo, lo gak bantuin di sini. Ini rumah bakal jadi apa kebanjiran. Gue gak bayang sih. Ini sebenernya lo yang sakit apa gue sakit ya? Lo, lo, lo. Lo, lo. Yang sakit lo. Tumben baik banget. Ya, yang sakit lo. Ya ampun. Anak-anak itu keliatannya masalah banget. Semoga mereka itu akan menjadi pasangan kekasih. Gue pulang deh. Kenapa gak disini dulu? Enggak. Pulang aja. Iya, gue antar. Enggak usah, gak usah. Gue bisa kok. Besok gue ikut lo kerja ya. Gue bantuin. Beresin. Sampah. Beresin. Beresin. Sampah. Permisi. Beresin. 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 Lagian. Lu sok-sok jago kan. Masang muka lo tadi. Berboi aja. Lu kenapa kayak salting gitu? Panik gitu, muka lu? Tidak sih apa yang panik coba sama lu gr dia? Makasih, yaa. Tadi lu udah, udah masang muka lu, jadi lu yang ketonjong, harusnya kan gua yang kepukul sama mantan lu tadi. Langsung tau. Lu emang gua tau, itu mantan lu kah? Naning yang cerita. Kapan ngomong sama Naning? Pas gua bantuin lu. Mantan lu kan? Gak usah dibahas deh, gua kerja lagi ya. Ayo gua ikut. Gak usah. Ayo gua ikut. Makasih ya, Ubat udah bantuin gua sama Oma. Terus, gua juga minta maaf kalo kelakuan gua kemarin-kemarin kurang berkenan. Oke. Ya, tumben aja sih lu ngomong kayak gitu. Apaan sih lu? Lu ngomong serius, lu ngomongnya malu gitu. Ya, yaudah sama-sama itu kan emang udah kewajiban gue. Jujur baru kali ini gua ketemu, ketemu cewek kayak lu. Salut gue. Ya. Kayak gimana? Ya, kayak lu. Lu tuh orangnya rajin, aktif. Terus, jiwa sosial lu tinggi. Terus, peduli sama lingkungan. Gak heran sih kalo Oma itu sayang sama lu. Aduh. Bye. Jangan telah puji gua gitu deh. Nanti udah marah. Siapa pacar? Gua udah putus. Hah? Serius? Kenapa? Gua boleh gak sih ngajak jalan-jalan petugas kebersihan? Serius nih? Akin. Gak malu emang. Nanti... Bau sampah. Yang gua tanya, gua boleh gak ngajak jalan-jalan petugas kebersihan? Ya, ya boleh. Tapi gua ganti baju dulu ya. Jadi, nanti lu bakal balik lagi ke Amerika? Ya. Oma gimana? Ya... Ya gimana-gimana, Oma gak ikut. Masa Oma mau ikut kuliah di sana? Apaan sih? Maksud gua berarti Oma sendirian dulu. Ya emang sih, ada sopir sama bantu. Tapi kesepian gitu loh. Ya rencananya gua balik lagi kesini. Bagus lah kalo gitu. Lu care banget sama Oma ya? Kenapa gak tinggal sama Oma aja? Hmm, ngacau deh. Ya daripada lu ngekos, mendingan lu tinggal sama Oma. Paling gak sampe gua pulang. Mendingan ku jaga hidup, api rusia. Gimana ya? Gimana ya? Kenapa? Takut sama mantan lu ya? Ya apa banget sih? Ya gua pikir lu masih ngarep sama mantan lu. Man please. Berarti gua punya kesempatan dong. Buat jadi pacar lu. Ini maksudnya lu nembak gue? Iya kenapa? Iya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Oke gak apa-apa sih. Itu berarti. Oke mungkin lu masih kepikiran. Karena kemarin-kemarin kita berantem terus. Lu udah ilfil sama gua. Atau mungkin gua bukan. Bukan cowok yang masuk di kriteria lu mungkin. Ngomong apa sih? Gak sih. Bukan disitu. Lebih ke. Ya gini gitu kan. Tukang sampah. Iya. Iya tukang sampah. Kenapa tukang sampah? Masalahnya dimana? Iya kan. Tukang sampah gitu kan. Iya tukang sampah itu cuman. Bau gitu kan. Iya. Terus lu kan orang tajir ya kan. Iya gak sih. Gak usah ngomong gitu lah. Tukang sampah itu kan cuma profesi. Pekerjaan. Masalahnya dimana kalo gua pacaran sama tukang sampah. Gua pacaran sama tukang sampah. Bukan pacaran sama sampah. Iya kan? Ya ngomongin masalah tadi. Gua keluarga kaya. Yang kaya itu kan keluarga gua. Orang tua gua bukan gua. Dari pas kemarin gua putus sama Dora gua juga nyadar kok. Kalo... Ya kalo bukan berkat harta orang tua gua. Mungkin gua gak akan pernah bisa dapet cewek. Kasian ya. Iya. Jadi gimana? Oke. Kalo gitu. Oke kalo gitu gimana maksudnya? Pacaran kan? Serius. Jadi maunya gak diseriusin? Ya gua maunya serius. Gak ini kita lagi gak bercanda loh. Harusnya kita romantis loh sekarang. Gua serius siapa yang bercanda sih? Iya. Lo mau jadi pacar gua? Iya. Bila hati yang bicara Ku tak bisa mengindarinya Cinta datang tiba-tiba Ku tak bisa menolak Awal pertemuan kita Aku terpesona Bila kamu mau jadi Laras kemana sih? Kok gak muncul-muncul? Lu minta tolong juga. Aduh kemana sih tuh anak? Eh, dia juga. Laras! 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 Iya bu, bisa saya bantu. Loh kok bukan Laras? Laras kemana? Saya ati oma pengantinya Mbak Laras. Mbak Larasnya sudah mengundurkan diri. Apa? Mengundurkan diri? Terus Laras kemana? Maaf oma, saya gak tau. Ya ampun. Laras kemana ya? Yaudah lanjutin kerja lagi ya makasih. Ya oma. Laras kemana ya? Ya ampun. Masih yang mau ngomongin saya lagi nih. Tolong, nggak bisa minta. Tolong, nggak usah pasti. Eh, Laras ngundurin diri. Iya mas. Dia bilang sama gue cuma mau izin pulang kampung loh sebentar. KTP gue masih sama dia lagi. Handphone nya juga gak aktif. Apa di kampung gak ada sinyal ya? KTP2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Siapa itu Bu? Siapa ya? Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu layak membuatku jadi, jadi bagi Selamat pagi, Selurah. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah, udah, selamat pagi. Udah, lihat sih, golis. Kamu kemana aja? Biasa, Pak. Pak Lura, gimana kabarnya? Baik. Aduh, lama tidak ketemu. Udah, Aduh, kita masuk aja ke dalam yuk. Iya, Bu. Saya ada keperluan buat mengerikan pekerjaan sama Pak Lura ya. Oh, iya, iya. Laras ya? Iya, Laras. Laras, kamu itu untuk ditunggu sama Pak Lura dari tadi. Katanya mau rapat ya hari ini? Oh, istri yang baik. Hehehe. 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 Kamu cantik banget. Kayak alatis. Lura bisa aja nih. Hehehe. Ayo, ayo, ayo. Ayo, lewat tuh. Sekedapnya. Iya, iya. Bu. Bu. Itu tadi Laras. Iya. Itu Laras. Laras yang tukang sampah itu kan? Eh, dia itu jadi tukang sampah buat skripsinya. Sebenernya dia itu anak orang kaya untuk itu. Hah? Apa? Laras itu anak orang kaya? Iya. Tapi nama dari papa itu gak suka, Rey. Dia itu cuma tukang sampah. Eh, udah, udah, udah. Kita gak usah ngomongin dia. Masih banyak yang harus kita bicarakan. Kita tuh ngadain acara buat Lomba Lansia. Yah. Iya, bu. Pokoknya saya pengen acara yang tuh sukses semuanya. Waduh. Pokoknya ini harus terangkan yang sejelas-jelasnya. Hehehe. Mengenai kebersihan lingkungan kita. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Siap, pak. Kebetulan semua data dan foto-fotonya juga lengkap. Bener, udah lengkap semua? Hehehe. Aduh. Hehehe. Bapak ngepercumbangkan kamu. Jadi pasukan timu baju. Oh, udah ya, Pak. Hehehe. Ya udah, ayo masuk. Ya. Aku rayu aku dengan janji manismu. Hingga ku jadi milikmu. Jadi bapak-bapak dan ibu semuanya, kita bener-bener harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan dan akhirnya menimbulkan banjir. Serem kan? Nah, dan kita juga harus memperhatikan selokan di lingkungan kita. Sudah bersih apa belum? Kita harus bener-bener memperhatikan selokan kita. Nah, ini juga penting. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita. Rantingnya sudah dipersihkan apa belum? Sudah dipotong belum? Karena kalau misalkan tidak, pas hujan datang, rantingnya pada berserahkan di mana-mana, kita juga yang rugi. Jadi tetap harus menjaga lingkungan bersama. Bu, ini laras yang pasukan orang yang baik hati itu ya? Ya, itu sebenarnya bukan pasukan sampah. Tapi masih itu yang lagi magang. Kok biada ternyata anak orang kaya lho? Ya ampun, anak kaya. Baik lagi. Merah? Saya pamit sebentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pamit sebentar. Si... Bara. Bara, stop. Bara! Eh, 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 eh. Duh, tunggu dong. Lo kok gak nyapa gue sih? Nyapa lo gimana maksudnya ya? Ya lo marah, bagaimana? Menurut lo? Oke. Lo minta maaf sama lo. Kalau gue gak ngabarin lo. Gue harus ngumpulin bahan-bahan yang harus gue presentasikan tadi. Udah. Cuma itu. Ini gue sebenarnya salah ngakal lagi sama lo. Selama ini lo berbohong ke gue, ke Oma. Tentang siapa diri lo sebenarnya. Lo gak merasa bersalah? Sengaja ya. Mempermainkan gue, mempermainkan Oma. Aku ngaku diri lo tuang sampah. Maksudnya apa? Tentang siapa? Oke, lo salah. Gue gak bermasuk untuk berbohong sama lo atau gimana-gimana. Enggak. Itu semua gue lakuin karena skripsi gue. Yang berhubungan sama petugas berbajo orange. Jadi gue harus total. Gue minta maaf kalau misalkan lo ngerasa dibohongin sama gue. Udah selesai ngomongin. Kalau udah gue mau pulang. Bara, lo masih marah sama gue. Tau. Bara. Halo. Oma jatuh. Iya, iya. Oma. Eh, bara gue ikut. Ikut dong. Lu sakit benjol. Oma. Mau gak apa? Hah? Oma gimana keadaannya, Oma? Kamu laras. Iya, Oma. Oma gak apa-apa. Tadi Oma cuma kepreset. Di depan untuk merah mandi. Ada air. Jadi licin deh. Oma. Maafin bara ya. Itu kayaknya gara-gara bara deh. Tadi ngepelnya kurang kering. Oh, jadi gara-gara lo. Ngepel masih basah lantainya. Lo gimana sih? Lo jangan teledor dong. Lo jadi marah-marah sama gue. Hah? Ya lo pikir gue harus marah sama siapa? Sama tembok. Kan lo yang ngepel bukan tembok. Ya gue mana tau kalo itu belum kering. Ya lo harus teliti dong. Lo liat nih. Oma jadi korbannya kan? Ya lo harus marah-marah sama gue. Oh, ini lo yang mau. Gimana-gimana, gimana, gimana. Ya gimana, gimana. Kan gue udah minta maaf sama Oma. Stop, stop, stop. Kalian tuh ya. Kalo lo ketemu. Udah kayak gucin sama tikus. Setiap ketemu, berantem. Ya udah deh. Lebih baik. Kalian pacaran aja. Hah? Mau kan? Kalian pacaran? Tanya aja tuh sama Laras. Hah? Kok jadi gue sih yang dibebanin? Oma harus tau ya. Tadi aja aku tuh minta maaf sama dia. Tapi dia tuh sok jual mahal gitu. Pakai gak maafin. Apa? Ya emang salah lo. Lo ngapain lo dari awal pake rahasia-rahasia anak? Harusnya dari awal lo tuh jujur. Ngapain pake rahasia? Oma bisa dengar sendiri kan? Kan gue udah bilang sama lo. Tapi lo tetep aja ngotot kan? Ya lagian lo ngapain pake rahasia-rahasia? Aku udah lewat juga. Ya abisnya lo udah lewat amanya. Waduh diam, 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 diam. Stop. Udah deh. Lebih baik. Oma langsung antar kalian nikah. Perlu. Biar rumah kita itu tambah ramai sekali. Gimana? Mau kan? Mau kan? Tidak mau kan? Pasti mau. Jadi. Maafin nih. Ya iyalah. Secara gue ngedapetin cinta lo itu susah. Jadi sekarang udah dapet ya harus dipertani. Tapi tetep mau ninggalin ke Amerika kan? Ya sebentar. Buat kuliah doang. Susah ya kuliah kan banyak lagi. Ya LDRD kita. Kenapa kalau LDR? Macem-macem lo. Ih emangnya sempet macem-macem. Gue tuh terlalu sibuk buat gituan. Kan gue harus ngurus deskripsi. Ah bagus. Lo itu harus ngurus deskripsi. Lo harus fokus. Deskripsi lo selesai. Disitu gue amar lo. Hah? Stress lo ya? Ya gue serius. Daripada keburu di lamar-lamar orang. Mendingan gue duluan. Ya kan? Nah ini serius. Serius lah. Karena cinta gue itu udah nempel di baju orange. Cinta gue kan kayak kuman. Pempel. Astaga gue lupa. Apaan? Gue harus ke lurahan. Mau kapain? Hmm? Itu. Oh. Ini ya. Oh lupa kalo ini ada di gue. Kalo ini gue inget. Lo kan pernah ngancem gue pake ini kan? Nah. Kalo gitu ngapain ke lurahan? Gue minta surat keterangan resmi. Dari lurahan. Yang menerangkan bahwa lo itu gak berhak direbut sama orang lain. Karena lo itu haknya gue. Allah 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 Allah. Paling bisa emang nih orang ya. Kenapa gak sekalian aja minta. Gak sanggup. Jauh. Lama-lama. Itu lu kali. Itu lu kali. Jadi beneran nih. Eh? Lo sanggup? Ya enggak lah. Gue itu gak akan pernah sanggup. Untuk pisah sama lama-lama. Karena gue sayang sama lo. Dari lo berpakaian dengan orange. Sampai sekarang. Aduh. 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 Hei. Pacaranya stop dulu. Aduh. Tempatnya mau dibersihkan. Awalnya amit-amit sekarang nembel mulu deh. Kayak perang. Masa sama lo. Kayak perangin ini fakta. Bukan dombal tapi ingin muat cinta. Yang kerasa. Mantan. Maxine? Maxine Dia lupa apa? Enggak, dipanggil Iya, dianya yang lupa Lo udah ketemu Donat? Dora Iya, Donat